Natasha Bilona Tia-tia orangnya Pekerja keras Serpensi ini buat kamu Ada, apaan tuh? Ya ntar, tunggu sambil waktu Kenapa? Langsung Kamu udah mau cabut? Aku bawa mobil ini dari Surabaya Khusus bagi kamu Bohong banget ya Beneran, beneran, aku mau meeting nih Apa? Maksudnya beneran buat aku? Boong, boong, boong Ya, suka sih Serius, nih Pergi dulu ya Bye Bener dong Bener Tapi dikatakan banyak deh Arahnya akan ke sana Akhirnya menunjukkan ke beberapa aplikasi Aplikasi, inspirasi, Kata-kata. Kita temen. Kita temen. Kita temen. Kita temen. Saya sama Natasha Wilona temen. Lu lu lu. Natasha Wilona. Dia orangnya pekerja keras. Rajin banget. Jadi dari pagi sudah syuting. Saya malam. Terus profesional juga. Terus pintar. Kalau cantik saya rasa kalian sudah tahu. Terus dia juga orangnya dekat sama keluarga. Memangkan. Dia berkata. Jangan. Dia belajar. Dia berkata. Dia berkata. Dia berkata. Dia berkata. Contestasi itu buat usaha aja gitu ya, itu sesuatu yang lebih pasti gitu ya, jadi jangan tergiur sama sesuatu yang mungkin menawarkan keuntungannya gak masuk akal, sesuatu yang bermain dengan emosi kita, ya ini gak masuk akal tapi karena serakah lalu diterjang aja gitu ya, apalagi yang secara kembagaan negara juga belum mengaku ini sesuatu yang oke. Ada yang banyak bilang bahwa sekarang itu zamannya kerja cerdas, kerja cerdas itu bagi Pemelvin bagaimana? Kerja cerdas itu ya kerja yang tahu ada demand apa kita supply apa gitu, kerja cerdas itu. Kalau misalnya masuk ke investasi-investasi yang agak luju-luju tadi lalu tiba-tiba ilang ya itu namanya bukan cerdas, so cerdas. Kalau orang di dunia ini yang berhak ibu dirinya itu self-made, kecuali dia lahir dari batu, langsung dia langsung dewa, langsung pinter gitu ya, lahir itu dia bayar sendiri biaya persalinannya, biaya makanan dia bayi, waktu sekolahnya CTK, itu menurut saya orang yang bilang-bilang self-made itu orang-orang yang sobong. Jadi saya sekarang sendiri, saya sendiri pun kerja, tapi apa yang saya raih sekarang, posisi saya saat ini tidak lepas dari dukungan keluarga, ya dari Tuhan juga berkati saya, dari lingkungan teman-teman saya yang juga mendukung dan mengedukasi saya, guru-guru saya dan semua. Itu semua adalah faktor yang saya berkaitan. Jadi itu yang saya ngomong kenapa saya ini gak suka kalau ada orang-orang gila. Saya ini self-made gitu, kamu kosong banget, kenapa kamu mendiscredit perat luar kakamu, lingkungan orang tua kamu. Itu kan kamu kosong. Saya sih berani bilang gitu gitu. Karena kan, walaupun dia bisa buat perusahaan sendiri, yang mendidik dia juga tetap orang tuanya. Kalaupun dia, anak mungkin ya di Pantiasuan pun tetap ada lingkungan yang membantu membesarkan dia. Benar kan? Kita ini masuk sosial gitu. Janganlah kita mengklaim hal-hal yang lelucor seperti itu menurut saya gitu. Jadi ya balik lagi, kalau apa yang sama struggle saya, saya sih tetap struggle. Karena banyak usaha-usaha yang saya buat ini kan, main-nya saya tetap tidak memilih bisnis ya. Karena itu kan legacy keluarga saya, di beberapa perusahaan-keluarga gitu. Tapi untuk yang saya sendiri mulai kan ada kayak event, be an a page, nama-na yang dia tuh, best struggle misalnya. Tetap dari nol ya? Tetap dari nol. Kita baru ya, kontraktornya bekerja sampai jam 4, ya saya berkerja sampai jam 4 kali. Jadi, saya pun ingin membuktikan ke masyarakat bahwa kalau manfaing negara ini bukan cuma orang liat privilege gitu. Betul saya punya privilege, tapi tanpa itu pun saya tetap sayang. Saya punya tujuan yang jelas. Saya punya pemikirannya seperti ini. Saya juga mau buktikan kepada masyarakat luar, kalau saya pun bisa memanfaatkan berfilihan saya tuh dengan baik. Ke arah yang positif. Sekarang dengan semakin banyak contoh, semakin banyak orang tahu saya. Selakin banyak yang bilang mungkin terinspirasi dan lain-lain. Saya juga punya tambahan, tambahan jam moral untuk mengajak orang-orang yang melihat saya ini ke arah yang lebih positif. Jadi, itu tadi, sosial media ke arah yang positif. Tidak. Salah, saya rasa ini bagi luar sedikit. Sesungguh. 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 selamat menikmati